Tidak harus menikahi, itulah prinsip yang diusung oleh Rul Mustafa, lelaki seribu janda. Ya benar sekali, inilah sosok dari Rul Mustafa. Inilah sosok Rul Mustafa yang dikenal dengan sebutan lelaki seribu janda. Sejak satu tahun terakhir, Mustafa mencari para janda tua untuk memberikan bantuan sembako dan mendengarkan curahan hati para perempuan yang tak lagi bersuami itu. Saat ini sudah ada 300 janda yang sudah ia bantu. Ia bahkan menargetkan bisa menyantuni sekitar seribu janda. Janda yang dibantu oleh Mustafa berusia di atas 65 tahun dan tersebar di beberapa wilayah. Mulai dari Depok, Lampung, Nganjuk, Surabaya, Semarang, Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Kedatang Mustafa tentu saja memberikan kebahagiaan bagi mereka. Lewat aksinya, Mustafa berharap akan semakin banyak janda tua yang ia bantu. Ia juga punya prinsip menafkahi tidak harus menikahi. Sang istri tersinta bukannya cemburu, tapi justru semakin membuat keluarga bangga. Tim Liputanam melaporkan. Satu lagi sosok yang bisa kita contoh seperti itu ya. Membantu itu bukan harus...